Suasana duka masih menyelimuti kediaman Sarma, warga Kecamatan Tanjung Morawadeli Serdeng, Sumatera Utara. Sarma masih tak percaya putranya berinisial R, meninggal dunia pada pekan lalu usai disuntik vaksin corona di sekolahnya. Kejang, perutnya besar, kejang-kejang, perutnya keras, terus kakinya pun jalan kayak kangkang-kangkang gitu. Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Deli Serdeng memastikan kematian anak Sarma bukan karena vaksin. Hasil tes menunjukkan sang anak meninggal karena tetanus. Nah, sehari kemudian memang benar ada informasi anak tersebut kejang dan demam. Kemudian perutnya juga bengkak, kembung. Dan melalui hasil investigasi kami dan secara kronologis bahwa anak tersebut adalah diagnosanya tetanus. Jadi tidak ada hubungannya dengan vaksin. Sebelumnya, R meninggal dunia usai sempat mengikuti vaksinasi di sekolahnya. Pulang dari sekolah, siswa SD berusia 10 tahun ini sempat mengalami demam dan kejang. Meski sempat dibawa ke sejumlah rumah sakit, nahas nyawa R tak tertolong. Dari Deli Serdeng, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV.